Sayang, ya kan? Ini saya itu harus hati-hati sekali karena ngomongnya itu di depan para suhu bahasa. Ini bikin stress-fruitsnya lebih tinggi, Pak. Serasa mau ujian disertasi ini, Pak. Ya, oke. Saya yang diujinya, ya, Bu. Saya yang kena uji sekarang. Saya yang mengantar, ya, Pak Nafi. Baik, berikut adalah biodata tentang Pak Hanafi. Hanafi SSM Applied Linguistics, PhD. Beliau adalah staff pengajar dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Ya, oke. Beliau menghabiskan, wah menghabiskan, menyelesaikan sarjana sastra di Brody, Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Andalas. Dan, ini yang keren, nih. Master of Applied Linguistics di University of Melbourne. Dan, sekadu, S.P.H.D. Linguistics and Applied Linguistics di, also, di University of Melbourne, 2015. Nah, ini dia, sudah nampak. Well, enak sekali, nih, membacanya. Ibuat pekerjaannya, ternyata beliau adalah freelance translator dan juga proofreader, gitu ya. Selain ilmu pragmatiknya tinggi, ternyata beliau juga memanfaatkan bidang ilmu sebelah, gitu ya. Oke. Dosen tetap jurusan sastra Inggris, Universitas Andalas Padang, Senior Language Consulting, Erhat Lingwa, Padang, sampai dengan 2018, ya. Yang sampai sekarang masih adalah, sorry, ketua jurusan sastra Inggris, sampai dengan 2021. Profesi dan keanggotaan, kita lihat, cek, yang ada petugasannya sampai sekarang adalah anggota Ceflin dan wakil presiden, tentu saja, forum kita tercinta, Inabra. Oke, beberapa, menjadi editor di beberapa jurnal ilmiah, ya, ada tiga, dan Mitra Bestari, kemudian, nih, yang agak penting, Bapak, Ibu, minat penelitian. Nah, karena sebagai dosen, tentu saja, ini akan menjadi catatan, begitu ya, ketika kita berhubungan dengan beberapa dosen yang lain, kita harus lihat nih, minat penelitiannya di mana. Ternyata, beliau ada di Pragmatic and Interlanguage Pragmatics, Second Language Acquisition, Sociolinguistic Language Learning, dan Language Testing, and Language Program Evaluation. Masya Allah. Karya tulis, Bapak, agak ke bawah. Karya tulisnya, ya, wow, banyak sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai sembilan, masih ke bawah lagi, Pak. Saya lihat sampai berapa ratus itu, iya. Oke, tuh, banyak kan? Nah, ini membuktikan, nanti kita ngobrol lagi, ada berapa yang skopos, dan ada berapa yang sinta satu, atau dua. Oke, demikian tentang Pak Hanafi. Kalau Pak Hanafi sudah siap, mari kita lanjutkan, dan kita masuk ke sesi yang terbaik hari ini. Silahkan, Pak Hanafi. Oke, langsung nih, Bu. Ini biasanya ada sambutan nih, Bu, Pak Presiden. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul sekali. Kawan kalau moderatornya baru pengganti, ya. Masya Allah, ya. Randawannya ini ada sambutan dulu harusnya. Maaf-maaf, Pak Ju. Udah langsung aja nih, langsung tundepik, ya. Bu, moderator jangan grogi ya, Bu, ya. Asri, Ibu, ini karena berada di depan para suhu begini tuh, ini udah langsung beda ini tata bahasa, juga harus saya mikir lagi, gitu ya. Oke, baiklah, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya kembali ke Prof. Jumanto, Bapak Presiden di Napra, Bapak, time is yours. Terima kasih, Maturnun, ya, Ibu Yunita Widyantari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita pagi ini bertemu secara virtual. Dan implikasi dari pertemuan ini adalah kita semuanya, insya Allah, sehat, walafiat, dan guyub. Ya, itu implikasinya, ya. Jadi, kalau implikaturnya itu pragmatik, kalau implikasi itu umum. Oke, terima kasih pertama-tama ucapan. Terima kasih, Maturnun, pada sesepuh Inapra yang hadir kali ini, Bapak Rahyono dari Jakarta. Kita ada dua sepuh yang lain, tapi sibuk, Pak Prof. Rahar Kunjana Rahati dan Prof. Wijana. Itu moga-moga mereka juga sehat. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini kuantitas audience hari ini 30. Kemudian, insya Allah, nanti naik terus, ya, seiring dengan berjalannya, apa namanya, peristiwa ini. Kita syukuri bahwa kita bisa melakukan suatu kebelanjutan atau sustainability program. dari program kita PDF ini, sampai sudah nomor 30. Artinya itu, kalau tiap bulan, berarti sudah 30 bulan kita ketemu, ya. Itu luar biasa dan mungkin unik, dan mungkin unik dan eligible. Tidak semuanya bisa seperti ini. Jadi, inilah Inapra, Bapak-Ibu, yang sudah bergabung. Terima kasih, yang baru bergabung juga salam kenal. Kemudian, terima kasih, Pak Wakil Presiden, Sekjen, Pak Navi, Pak Pak Ijal, Sekretaris, Bu Eka, Pak Giani, dan Mas Wafa, Bu Rani, yang mengikuti secara tidak langsung, dan para hadirin audience yang luar biasa. Bahwa apa-apa yang kita lakukan tiap hari ini adalah pragmatis. Pragmatik artinya karena kita tahu bersama bahwa pragmatik itu pragmatik dari kata pragmim. Pragmim itu adalah tindak manusia. Tindak manusia itu ada dua, verbal dan non-verbal. Yang verbal itu yang kita sebut dengan tindak hutur, yang diteorikan oleh linguistik pragmatik. Yang lainnya jadi konteks. Tapi yang kita lakukan ini, verbal maupun non-verbal itu semuanya tindak manusia. Karena pragmatik itu ada di kehidupan kita, dan kita senantiasa lifelong learning. Kita senantiasa belajar seumur hidup ini, baik sebagai hard skill kita maupun soft skill kita. Kemudian kita sadari juga perbedaan antara unit linguistik dan tuturan. Bapak-Ibu sekalian, kita tularkan pada anak-anak kita, apabila kita menganalisis linguistik secara apa adanya, hanya dari bentuk maupun maknanya itu kita ketahui namanya adalah unit linguistik. Dari suara, dari font, dari kata, dari frase, kosa, kalimat, bahkan paragraf. Itu semuanya adalah unit-unit linguistik yang kita sebut dalam formal linguistik. Tapi apabila unit linguistik itu diinteraksikan, tidak hanya ada lokusi dan ilokusi, tapi ada perlokusi, itu adalah tuturan. Interaksi itu ada di film, interaksi itu ada di sehari-hari kita, interaksi itu ada di film, interaksi itu ada di novel, dan sebagainya. Tuturan itu ada di mana-mana, meskipun sifatnya real dan sifatnya scripted, itu apa yang membedakan itu saja, tapi itu semuanya tuturan. Jadi kita tidak lagi menyebutnya sebagai kalimat. Itu yang wajib kita ajarkan ke teman-teman S1 kita, ya utamanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sesuatu data, data linguistik kita sebut data pragmatik, itu memang harus ada tiga itu. Harus tuturan, bukan kalimat. Tuturan itu berarti ada lokusi, ada ilokusi, dan juga ada perlokusi. Artinya kalau kita ngomong sama, ini sudah mendarat daging nih Pak Rahyono maaf. Kalau kita ngomong sama patung wanita cantik, atau tembok dingin, itu ada ilokusi, ada lokusi, ada ilokusi. Tapi tidak ada perlokusi. Berarti itu bukan data pragmatik, itu hanya mungkin kalimat, Atau mungkin kata, atau klonosa, atau apa. Yaitu ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang ketiga artinya, ini set knowledge, saya tidak menjadi common knowledge karena kita masuk di dalam dunia pragmatik ini. Yang ketiga adalah, Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa bahwa untuk ada efek atau perlokusi itu, kita memang harus melibatkan unit linguistik yang disebut pertutur. Dalam teori Brown & Gilman, pertutur itu dibagi menjadi enam. Jadi enam itu ada power dan solidarity dalam diri pertutur. Kenapa yang dikategorikan ke pertutur? Karena kita, bahasa kita itu tergantung pada pertutur. Kepada siapa kita, maaf, dengan rektor, dengan tukang beca itu, bahasa kita lain, beda. Jadi pertuturnya itu yang harus kita bedakan. Makanya kita dalami itu, pertutur itu, sehingga kita benar-benar menyelami pragmatik. Jadi kapan? Kalau kita tidak ada pertuturnya, kalau bahasa saya tergantung saya, bukan tergantung orang lain. Itu berarti kita edan, kita gendeng. Tapi kalau kita adjusted pada siapa kita bicara, siapa entah itu sifatnya pertutur atau kelompok pertutur, berarti kita suffice. Kita bayar, kita bergumane ora. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan itu, bahwa perkembangan pragmatik sampai ini, kita sharing bahwa ada tiga paradigma makna. Ada tiga paradigma makna yang terakhir, 2015 sampai 2020, bahwa interaksi makna itu, ada tiga paradigma. Yang pertama, ini memang akumulasi dari teori-teori sebelumnya, tetapi ada tiga makna, yaitu yang pertama adalah maknanya adalah tuturan itu arahnya untuk menyelamatkan muka. Ini Brown, Evanson, dan sebagainya. Ini kita, kalau tuturannya salah, ini adalah face-saving, paradigma face-saving. Paradigma kedua adalah paradigma memang kita menggunakan tuturan untuk nyerang. Kita orang jahat, kita nyerang, nyerang petutur, nyerang orang lain. Itu menggunakan bahasa untuk menyinggung, untuk merusak muka orang lain. Termasuk misalnya macam-macam di dunia maya, aduh, tuturan, bajingan, tol, dan sebagainya, itu kita ngelos dada. Tidak selayaknya itu ada di ruang publik. Ini artinya menggunakan bahasa untuk menyerang. Itu paradigma kedua. Namanya theory of impoliteness, atau face-threat paradigm. Paradigma mengancam muka. Memang menggunakan bahasa untuk menyerang, untuk menyinggung, untuk merusak muka. Tapi yang ketiga, dengan literasi ini kita jadi bijaksana. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa secara politis. Ini dari teori Watts yang sudah lama, tapi ini ternyata berkembang. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa itu kotor banget antara orang akrab, sumpah serapah, danjok-danjok, dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan solidaritas. Ini namanya banter. Ini penggunaan bahasa politis. Tapi ada juga bahasa kita itu mulus, tertata rapi, tapi isinya ngantem. Ini ironi. Ini adalah penggunaan bahasa yang strategis, politis strategis. Ini paradigma ketiga. Inilah yang harus kita sikapi, bahwa pragmatik ini selalu ada di kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sampai tidur lagi. Baik, terakhir adalah, mengucapkan terima kasih, Matur Nuhun, ini narasumber kita luar biasa, setidak sembarangan. Jadi, Serhanafi ini adalah wakil presiden kita. Ini make up, make up, make up conference today, make up seminar today. Nanti, the other make up itu, insya Allah, ada lagi. Ini luar biasa. Nanti kita lihat, kita belajar bersama, apakah guru yang memiliki power lebih tinggi dengan siswa yang subordinat itu, ada juga dilibatkan di interaksi kelas, itu juga ada pragmatiknya. Dan di sini mungkin kiat-kiatnya dan sebagainya, interaksi di sekelas, bagaimana pragmatik skills, jadi memang wacana dalam interaksi verbal itu, memang banyak sekali kompetensi yang harus dipertimbangkan. Termasuk di dalamnya adalah kompetensi pragmatik. Sepele anak siswa pada guru nyebut, Pak, aku mau ke rumahmu, itu sudah, aduh, nggak benar. Mereka nggak salah. Nggak salah mereka, karena belum ada literasi yang membuat mereka ke sana. Harusnya kan minimal, Bapak, bolehkah saya, bolehkah saya nanti sore berkunjung ke rumah Bapak, jika Bapak lega, itu harusnya kan seperti itu. Tapi, Pak, aku nanti sore mau ke rumahmu, gitu. Anak SD dengan guru SD ya aneh, apalagi mahasiswa dengan dosen, ya kan. Itu adalah tantangan-tantangan kita bersama, literasi yang harus kita bangun dalam pragmatik Indonesia ini, sehingga literasi itu bisa berkembang dan menambah wawasan dan keharmonisan hidup bersama dalam interaksi fatal sehari-hari. Saya kira itu, Bapak-Ibu semuanya, mohon maaf jika melewah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih kehadirannya para profesor, para dokter, dan para magister, dan juga Bapak-Ibu dari profesional yang hadir di hari ini, sehingga apa-apa yang kita lakukan hari ini bisa berkah dan sukses untuk kita semuanya. Dan jangan lupa bahwa kesehatan harus kita jaga secara pribadi, karena kesehatan itu juga kekayaan kita. Ya, demikian. Maturun, 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 maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bapak Presiden, Inapra BDF Indonesia, Bapak Prof Jumanto. Dari, kalau yang memberikan opening itu Prof, maka memang belum apa-apa, kita udah belajar ya teman-teman, ternyata. Ini belum masuk matahari, sudah ada belajar yang, ini saya catat loh, Bapak, kalau seperti ini, ya tidak boleh hilang ilmunya. Baik, kita lanjutkan untuk kita masuk ke sesi Pak Hanafi, yang hari ini akan berjudul Teaching English Pragmatic Skills for University Students, Class Design and Relative Issues. Pak Hanafi, jika dapat sudah siap, mari Pak, let's do it. Oke, terima kasih Ibu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alam wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu alam wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan penghormatan saya kepada Pak Presiden Inapra, Prof. Juala Jumanto, kemudian penasehat Inapra kita yang hadir hari ini, Bapak Rahyono, kemudian juga Pak Sekjen, Pak Faizal, Ibu Dian Dianita, selaku koordinator EOPDF kita, dan Ibu Bapak peserta yang saya hormati, yang berkenan menyediakan waktunya untuk menghadiri acara diskusi kita, dan juga terutama untuk Ibu Yunita yang sudah memudaraturi acara kita ini. Saya mungkin langsung saja, sebelum masuk ke sini. Ibu Bapak yang saya hormati, presentasi hari ini sebetulnya adalah laporan yang saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kelas English Pragmatics yang kita lakukan di Universitas Andalas. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah punya yang namanya pengajaran pragmatik bahasa Inggris secara formal di dalam bentuk suatu subjek, dan kita hanya memberikan mata kuliah English Pragmatics sebagai mata kuliah content. Nah persoalannya, content subjek dengan practical subjek, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita punya kelemahan dalam melihat apakah pengetahuan tadi itu terejawantahkan dan termaterialisasi menjadi skill, kemampuan pragmatik. Nah itu yang belum kita bisa lihat. Nah akhirnya setelah kita berdiskusi di jurusan, kita putuskan, ternyata memang kita perlu membuat yang namanya kelas pragmatik khusus. Makanya kemudian kita buat kelas itu, dan kelas itu juga baru dilakukan. Hanya baru satu semester ini, Ibu. Jadi ini apa namanya, kita mulai dari nol, jadi kita belum punya format sama sekali. Sekarang kita coba buat format. Nah mudah-mudahan kita dapat belajar bersama dari format ini, dan tentu yang namanya language teaching, proses, itu selalu prosesnya dinamik. Jadi apa yang saya laporskan sekarang itu akan menjadi dasar untuk perubahan-perubahan, perbaikan, dan kesempurnaan berikutnya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi sifatnya bukan kuliah ini ya, Pak Ibu ya. Jadi sifatnya sharing. Kita lanjut. Kira sudah kelihatan nggak, Bu? Di layar saya belum, Bapak. Belum ya? Belum muncul. Sudah muncul layarnya, tapi nggak ada gambarnya. Sudah ada muncul. Memang sengaja ditunda dikit, Pak. Oke. Jadi pertama saya welcoming dulu. Saya very warm welcome dulu to all participants having online pragmatic discussion. Kita sambut para peserta. Kemudian topik kita hari ini adalah teaching pragmatic skills to university students. Tapi saya lupa memperbaiki. Jadi yang kita bahas itu adalah kelas desainnya, dan isu-isu yang terkait dengan itu. Terkait dengan pengajaran kelas pragmatik. Nah topik bahasanya, bahasa yang kita targetkan adalah tentu bahasa Inggris. Karena jurusan saya, jurusan sastra Inggris, jadi targetnya adalah target bahasa Inggris. Nah kemudian, hari ini yang akan kita bicarakan itu, pertama kita definisikan dulu apa yang bermaksud dengan pragmatic skills. Terutama untuk learners of EFL, English as a foreign language. Kemudian orientasi gurunya. Jadi kalau Asana ini menjadi guru kelas pragmatik itu apa orientasinya? Karena ini penting. Kalau tidak punya orientasi, susah mengarahkan kegiatan dan perbaikan menuju pencapaian learning objective. Kemudian baru kita lihat formulating learning objective-nya. Apa learning objective-nya? Kemudian kelas desainnya untuk English courtesy saat ini. Jadi nama kelas kita itu English courtesy. Jadi bukan English pragmatik. Kalau kita buat English pragmatik, nanti sama dengan mata kuliah yang content subject. Jadi kita sebut dengan English courtesy. Kodenya itu NG62109. Kemudian kita lihat temporary result-nya dan progress yang sudah dilakukan sampai saat ini. Kemudian bagaimana kelas grading-nya? Karena otomatis mahasiswa pasti akan minta bagaimana nilainya. Kita lihat itu. Kemudian summary of identified issue. Isu-isu apa saja yang kita temukan dalam perjalanan kelas ini. Kemudian apa feature improvement-nya. Nah kita lihat dulu yang pragmatic skill definition-nya. Ibu Bapak, seperti yang kita pahami, dalam pengajaran berbahasa itu kan ada kompetensi-kompetensi bahasa yang kita targetkan. Pertama itu biasanya kita mentargetkan komunikatif kompetensi. Jadi bagaimana seseorang belajar itu terampil menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan pesan dan perasaan. Nah kemudian ada yang namanya linguistic competence. Kompetensi linguistik. Nah itu artinya ketampilan menggunakan alat bahasanya atau komponen-komponen bahasanya. Atau tetap bahasanya secara memadai. Nah jadi targetnya kompetensinya itu. Kemudian kompetensi yang lain yang sekarang sudah mulai dipahami oleh orang-orang, oleh masyarakat adalah kompetensi pragmatik. Apa itu? Keterampilan menyampaikan maksud secara berterima. Kemudian mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Jadi pragmatik itu agak terbatas. Dalam artian kita fokusnya bagaimana menyampaikan maksud. Kemudian dan maksud itu diterima. Kemudian responnya seperti yang kita harapkan. Nah kemudian muncul yang terakhir itu muncul namanya kompetensi interaksi. Nah kalau interaksi itu lebih luas lagi. Keterampilan bagaimana seseorang bisa berinteraksi lewat bahasa sehingga kemudian bisa diterima menjadi bagian dari masyarakat tutur atau masyarakat praktisi yang menjadi tempatnya beraktifitas. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah yang terakhir, itu yang terakhir sekali itu belum kita bahas adalah cyberpraktik kompetensi kompetensi. Terima kasih. Zoom, YouTube, IG, apa lagi itu. Line misalnya. Nah itu kan media-media cyber yang digunakan dalam interaksi. Nah itu tidak hanya perlu kemampuan menggunakan medianya, tapi juga kemampuan pragmatik. Karena salah-salah tekan emoticon malah viral nanti, diserbu oleh netizen. Nah ini membahaya. Jadi ini salah satu kompetensi yang sepertinya sudah mulai banyak dilirik oleh peneliti, tapi mungkin belum, saya belum melihat ada definisi yang pastinya. Nah dari kompetensi-kompetensi ini, kita kerucutkan menjadi kompetensi pragmatik skill yang kita mau targetkan untuk dikuasai oleh mahasiswa. Nah dalam kita definisikan dia menjadi tiga komponen. Pertama, kemampuan untuk memilih dan menggunakan socially appropriate form of speech act. Jadi bentuk speech act yang diterima dan pantas menurut pandangan masyarakat. Atau menurut pandangan masyarakat tuturnya. Dalam rangka menyampaikan maksud-maksud tertentu. Atau menyampaikan tujuan atau makna tertentu dari penuturnya. Jadi kemampuan memilih dan menggunakan form-nya. Jadi form-nya menjadi kuncinya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan demonstrasi pragmatic awareness, keawasan atau sadar pragmatik. Kesadaran pragmatik. Dalam hubungannya dengan konteks, interaksinya. Kemudian juga sosial faktornya. Nah sosial faktor ini teori pragmatik yang kita gunakan. Itu teori power, distance, and rate of imposition. Nah hubungan asimetris dengan lawan bicara. Dan kemudian hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kalau distance, sosial distance itu kedekatan kita dengan lawan bicara. Jadi faktor ini perlu dibuat penutur itu sadar. Kalau dia sadar, ada tiga komponen ini yang harus diperhatikan ketika memilih form. Nah otomatis dia akan mulai memilih form yang tepat untuk lawan bicaranya, lawan tuturnya. Jadi kemampuan mahasiswa menunjukkan awareness ini yang menjadi target pragmatik skill. Kemudian terakhir adalah kemampuan mengenali pragmatic failure. Kegagalan pragmatik. Nah ini yang tidak tercover oleh speech act pragmatik. Jadi teorinya speech act, pragmatik beraliran klasik, istilahnya Pak Nurwanto dulu, itu adalah tidak bisa meng-cover wilayah failure. Dia hanya bisa melihat, oh telah terjadi failure, tapi hanya sampai di situ. Nah mungkin sampai menjelaskan saja. Tapi bagaimana melakukan proses perbaikan, yang namanya repair, itu tidak bisa di-cover oleh speech act pragmatik. Jadi keterbatasan teorinya sampai di situ. Seperti yang kita lakukan tadi, ketika misalnya Bu Yunita, saya lupa mengingatkan Bu Yunita untuk meminta Pak Presiden memberikan kata sambutan, itu kan terjadi proses repair. Nah proses repairnya, oh iya ini karena saya baru, ini proses repair yang smooth, yang lancar, yang santai. yang bisa dilakukan oleh Bu Yunita. Dan itu diterima oleh kita semua. Nah ini proses repair namanya, dan ini tidak bisa, tidak ter-cover oleh teori pragmatik speech act. Nah di-cover oleh, kemudian itu yang di-cover oleh teori pragmatik interactional competence. Nah jadi setelah pertanyaannya adalah, mahasiswa bisa melihat nggak kalau terjadi pragmatik failure? Salah pesan, salah paham, misalnya gitu kan. Kemudian bagaimana mereka merepairnya? Nah proses ini yang perlu kita lihat dalam interaksi itu. Jadi fokusnya tidak hanya pada menguasai form saja, tetapi juga bisa merasakan, mengevaluasi apakah terjadi failure dalam hubungan, dalam interaksi mereka. Jadi tiga komponen dari definisi pragmatik skill ini, yang kemudian menjadi fokus dalam mata kuliah yang kita ajarkan di English Courtesy. Nah bagaimana kita mengorientasi guru ke sana? Nah dalam persiapan pengajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengajar, yaitu fokus pengajarannya. Pertama adalah linguistic awareness dan sensitivity. Kalau istilah lainnya kita sadar linguistik. Kita kan ada sadar hukum, sadar lingkungan, darling, darkum. Nah sekarang kita ada juga sadar linguistik, darling. Apakah sadar dia dengan kosa katanya mungkin yang pas atau tidak pas? Jadi ini masalah kemampuan memilih kosa kata dan memilih tata bahasa yang pas. Kemudian, nah tapi ini bukan itu saja, tapi juga termasuk kalau dalam percakapan normal, termasuk juga intonasi. Nah karena intonasi juga mempengaruhi. Kata yang sama diucapkan dengan intonasi yang berbeda, itu mereka menimbulkan hal yang berbeda. Nah sama juga, bukan hanya sekedar itu, nanti juga ada penggunaan kata yang berlebih, misalnya dalam media, dalam sosial media. Ini ada masalah sadar yang lainnya nanti. Jadi ada yang sensitivitas linguistik itu yang sifatnya pada segmen bahasanya, yang tersegmen, ada yang tidak tersegmen, yang supersegmental, seperti prosodic feature, ritme, kemudian intonasi, stres, dan penekanan, nada panjang, nada pendek. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, mahasiswa ini sadar nggak dengan itu, dengan efeknya? Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian fokus berikutnya adalah pragmatik awareness-nya, atau sensitivitas power pragmatik-nya. Sadar nggak mereka dengan maksud penelitur ini? Apakah, atau masih diterima seperti semantik? Nah ini akan menjadi target fokus kita. Nah kita harus, jadi sebagai guru, atau sebagai dosen, kita mencoba memberikan penyadaran terhadap mahasiswa mengenai pesan pragmatik yang disampaikan. Bahwa ada pesan pragmatik yang disampaikan secara eksplisif, dan ada yang secara implisif. Kemudian terakhir baru, berikutnya adalah pragmatic competence, linguistic tools. Mereka punya linguistic tools nggak? Penguasaan berbagai bentuk tutur, dan fitur pragmatik bahasa Inggris lainnya. Jadi untuk meminta sesuatu, punya nggak mereka perbandaharaan vocabulary dan form-form yang memadai? Mulai dari yang casual, yang formal, yang informal, formal, casual. Kalau mereka tidak punya, berarti punya kelemahan dalam perbandaharaan pragmatik-linguistic competence-nya. Kemudian baru terakhir ke social pragmatic competence, yaitu social rules-nya. Kalau sudah punya alat itu, tahu nggak bagaimana cara menggunakannya dalam konteks-konteks seperti apa. Jadi itu yang diarahkan. Kemudian terakhir baru, interaction competence, yang dimaksud di situ adalah sequential skill-nya. Artinya bagaimana siswa itu mampu memahami dan merespon pesan pragmatik, kemudian melakukan proses mitigasi dan rehabilitasi secara utuh dalam proses interaksi. Jadi percakapan tidak dilihat hanya dalam level tuturan saja, tetapi dalam level teks. Jadi secara keseluruhan. Jadi secara utuh dari awal sampai akhir interaksi itu. Nah, di situ letaknya interactional competence itu masuk. Dan speech pragmatik tidak bisa meng-cover. Nah, untuk itu, maka teacher itu dia memikirkan. Nah, teacher guru punya, kita punya minta guru itu punya requirement tertentu. Pertama, tentu idealnya dia adalah profision English speaker. Jadi harus profision dulu. Karena kalau guru English pragmatik tidak profision, ini berbahaya ini. Karena habis saya disalah nanti. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, ada guru yang mengajarkan bahwa, oh, kalau memanggil saya cukup pakai mem saja. Misalnya memrani, pakai membrani. Nah, ini sebetulnya kan pelajaran yang salah. Nah, ketika itu diajarkan misalnya di level SD sampai SMA, misalnya, dan itu diulang-ulang terus, itu ketika dia berinteraksi secara real dengan di Inggris, misalnya, itu terbawa dan itu akan susah mengubahnya. Dan itu akan terlihat bahwa ada kesalahan dalam pola pengajaran. Nah, kan informasi yang salah itu diberikan. Seharusnya bisa diberikan informasi yang benar, bahwa untuk Indonesia, ya silahkan. Tapi kalau untuk kebarat, seperti ini loh. Jadi, norma yang dipakai bukan norma Indonesia. Karena bagi kita, bahasa Inggris adalah bahasa asing, otomatis norma yang kita pakai adalah norma native speaker. Nah, terserah lah mau native speaker-nya Amerika, Inggris, Australia, atau New Zealand. Nah, kemudian, yang kedua adalah basic understanding of the concept of interlanguage pragmatik. Pengajar punya pemahaman nggak tentang konsep-konsep dasar interlanguage pragmatik? Ngerti nggak perbedaan antara acquisition, orientation, dengan learning orientation? Yang diajarinya itu pengetahuan atau kemampuan, penguasaan, atau belajar, belajar ilmu. Karena kalau belajar ilmu, berarti akan ada kemungkinan dia akan miss penguasaan. Tapi belajar penguasaan, otomatis biasanya akan beriring dengan ilmu. Kenapa? Yang kita lakukan, pasti akan kita ketahui dan pahami, kemudian kita perbaiki dan kita sempurnakan. Jadi, orientasi ini agak basic ini sistemnya. Kalau kita tidak memahami perbedaan konsep ini, dia akan mempengaruhi kita ketika mengajar. Guru misalnya yang hanya fokus pada learning, biasanya fokusnya akan hanya mengajarkan ilmu bahasa. Grammar, 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 grammar. Orientasinya bisa ke sana. Tapi kalau guru yang paham dengan acquisition, dia tidak akan mengajarkan grammar. Dia akan mengajarkan bagaimana menggunakan grammar ketika nulis. Bagaimana menggunakan grammar ketika ngomong. Jadi, yang akan diperbanyak bukan grammarnya, tapi ngomongnya. Kemudian baru direfleksi. Jadi, seperti itu. Kemudian juga performance orientation dan knowledge orientation. Ini sama dengan yang di atas itu. Arahnya kita mau berorientasi ilmu, pengetahuan, kognitif aspek, atau motorik skill. Mampuan motoriknya. Atau practical skill. Kemudian basic principles of language teaching and assessment. Seorang pengajar untuk mata kuliah Inggris kursi seharusnya memahami konsep-konsep dasar dari language teaching and assessment. Terutama konsep-konsep dasar seperti validity. Valid nggak alat tes yang digunakan? Kemudian, tahu nggak konsep reliability apa? Kemudian, ngerti nggak bagaimana cara menggunakan konsep practicality dalam melihat alat-alat tes yang digunakan? Kemudian, apa washback efek yang kita dapatkan ketika kita menggunakan metode ini? Atau menggunakan alat tes ini, misalnya. Jadi, hal-hal ini penting untuk dipahami oleh pengajar. Kemudian, English native speaker norm. Nah, harus dipahami oleh pengajar bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa asing otomatis membuat kita mengorientasikan pengajaran kita kepada native speaker of English. Dalam artian, inner circle-nya. Kalau kita bicara tentang sosial linguistik, kita bicara tentang inner circle of English speakers. Jadi, kalau dalam word English kan ada yang namanya inner circle, ada outer circle, dan expanding circle. Yang inner circle itu kan negara dari mana Inggris itu berasal. Jadi, United Kingdom atau Inggris itu sendiri, Amerika, Australia, dan New Zealand. Kemudian, Kanada juga. Jadi, orientasi kita mengajarkan bahasa itu sesuai dengan aturan-aturan dan keberterimaan yang digunakan oleh penutur di bahasa asli inner circle country itu. Jadi, orientasinya harus ke sana. Kalau saya adanya arahnya ke kita, nanti nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa? Di kita nggak digunakan bahasa Inggris ini. Pergi beli mie atau bakwan ke kantin, misalnya nggak pakai bahasa Inggris. Tapi, kalau keluar, beli mie aja udah pakai bahasa Inggris. Pertanyaannya, sudah seperti orang itu nggak kita pakai bahasa Inggrisnya? Jadi, bukan seperti orang kita bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang dimaksud dengan English native speaker norms. Kemudian, mastering pragmatic awareness, menguasai kesadaran pragmatik nggak dalam IFL? Nah, gurunya sendiri paham nggak? Misalnya ada yang salah bahwa form ini kurang tepat digunakan. Nah, ini kalau guru atau pengajarnya tidak paham, itu akan susah membenarkan. Jadi, harus retrospeksi dulu gurunya. Jadi, mengajarkan, ya harus mencontohkan. Kalau misalnya nggak bisa mencontohkan, ya akan sulit mengajarkan. Itu logikanya. Nah, kemudian adaptive skill. Nah, karena kelas kita ini kelas baru, otomatis kita harus bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan bahkan kadang-kadang penyesuaian itu on the spot. Jadi, misalnya pada hari ini kita udah rencanakan mengejarkan ini. Ternyata ketika melihat perkembangan di kelas, oh, belum siap mahasiswanya, otomatis kita harus memutar otak cepat untuk melakukan proses adaptasi atau proses tansisi hilang lain. Jadi, harus saklek kita menggunakan seperti apa yang kita rencanakan. Karena bergantung dengan dinamika kelas. Nah, ini harus menjadi salah satu persyaratan bagi kita untuk melakukan proses pengajaran di kelas IFL, IFL Pragmatik. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara tentang learning objektifnya. Bagaimana menjelaskan learning objektifnya? Nah, untuk linguistic awareness, kita harus memfokuskan pada prosodic features. Jadi, misalnya intonation, stress and rhyme. Karena, halo, halo, halo. Itu kan beda makna saja. Jadi, mahasiswa dari awal kita sudah arahkan untuk harus aware itu dengan pola-pola intonasi. Nah, di mana mereka akan melihat? Mereka pasti akan melihat dari sumber yang otentik. Misalnya film, yang paling dekat. Film, reality show, kemudian video-video di YouTube, misalnya. Nah, itu kan intonasinya, intonasi yang asli. Nah, bagaimana mereka bisa menginternalisasi itu, memahami itu, menginternalisasinya, dan menguasainya. Nah, ini yang kita menjadi target. Kemudian, semiotic feature. Nah, karena percakapan, interaksi bukan hanya lewat percakapan langsung yang melibatkan suara seperti sekarang ini. Percakapan juga dilakukan lewat cyber pragmatic media. Jadi, misalnya kayak chat, kayak WA misalnya. Nah, itu harus paham bagaimana menggunakan semiotic feature-nya. Misalnya, bagaimana menggunakan emoji. Jangan sampai seperti yang pernah ada ibu-ibu ya, kan sempat viral itu. Ada orang yang meninggal, kemudian dia salah tekan emoji. Yang dia tekan emoji, orang lagi ketawa dengan air mata keluar. Nah, yang dia lihat air matanya saja. Lupa dia melihat bibirnya. Akhirnya, dianggap dia mengetawai orang yang meninggal. Nah, netizen yang tidak paham bahwa ini adalah pragmatic failure, bukan kesengajaan, langsung membombardir. Tidak ada ampun, langsung dibombardir oleh netizen sampai akhirnya minta-minta maaf ibu tersebut. Padahal saatnya tidak perlu itu dijadikan hal yang besar. Kenapa? Karena tidak mungkin secara labuikan, tidak mungkin beliau menyampaikan itu. Terlebih dalam pengantarnya, captionnya, dia mengatakan ikut berbalah sungkawa. Berarti ini hanya masalah kesalahan menekan atau memilih emotikon. Nah, ini masalah cyber pragmatic competence. Nah, ini belum didefinisikan secara jelas dalam definisi yang diterima sampai saat ini yang saya temukan. Nah, kemudian juga termasuk punctuation, termasuk sticker, itu bagian dari semantic feature. Nah, terkait dengan pragmatic awareness, siswa perlu kita lihat, sadar tidak perbedaan antara pragmatic meaning dengan semantic meaning. Ini masih maksudnya seperti apa yang ditulis, atau maksudnya di luar apa yang ditulis. Tidak seperti yang ditulis. Nah, ini kan pragmatic meaning. Nah, jadi harus dihajarkan itu, harus dibuat mereka sadar bahwa tidak semua yang disampaikan orang ini maksudnya seperti yang ditulis. Jadi, ini yang maksud dengan pragmatic awareness. Kemudian, target berikutnya, implicit message and explicit message. Nah, ini yang tadi tersebut juga, apakah pesan yang disampaikan itu seperti yang dituliskan. Atau ternyata ada implicit message dibalik pesan itu, yang tidak disampaikan seperti yang dituliskan. Nah, kemudian yang harus dipahamkan juga adalah social factors. Harus diberi pemahaman perbedaan konsep antara power, distance, and rate of imposition. Sehingga dengan begitu, mereka kemudian mulai sadar bahwa setiap berbicara harus memperhatikan posisi dengan non-bicara. Secara power, kita lebih tinggi atau lebih rendah, atau sama dengan dia. Secara kedekatan, sudah dianggap dekat atau belum. Jangan sampai seperti yang terjadi, kalau pengalaman saya dulu waktu di Melbourne, saya baru dekat dengan bule, bule-nya mungkin baru bisa ngomong bahasa Indonesia. Ngomong sebentar, Anda ada di mana? Bule di mana? Di Melbourne. Di Melbourne Uni? Oh iya. Sudah berapa lalu di Melbourne? Oh, sudah enam bulan. Oh, bagus-bagus. Saya juga ngajar di Melbourne. Oh, berasanya? Iya. Kemudian habis itu diam sebentar, kemudian dia berbalik dan ngomong, jadi lo udah booking tiket? Gak kaget. Kenapa? Saya gak kaget. Kenapa? Karena low itu bukan pilihan yang tepat. Jadi ini salah satunya. Kenapa? Karena secara distance, kita belum memungkinkan untuk memakaikan low tadi. Ini social factor ini. Jadi gagal penutur melihat distance. Sehingga memilih form yang tidak tepat. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pragmatic competence. Penguasaannya terhadap linguistic tools. Form-form speech act yang digunakannya lengkap. Kemudian dia paham gak bagaimana cara menggunakannya? Menurut aturan sosial yang biasa digunakan oleh masyarakat di berbahasa Inggris. Kemudian baru kita lihat interaction competence-nya, yaitu conversational sequence. Dia bisa gak nyusun tindak tuturnya itu dalam konteks yang pas. Jadi kalau mau minta sesuatu, misalnya itu ada pembukaan dulu. Kalau misalnya satu yang berat, maksudnya. Kalau rate of compensation-nya tinggi, jadi misalnya mau minjam duit 1 juta, 1 miliar, misalnya itu gak mungkin tiba-tiba. Minjam duit dong, 1 miliar. Gak mungkin. Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan social norm yang kita pahami. Karena yang diminta itu berat. Kalau yang diminta berat, itu perlu ada pendahuluan, pembukaan. Dan mungkin penjelasan. Kemudian juga melihat-lihat situasi. Nah, ini termasuk kemanpuan pragmatik ini. Kalau dalam istilah lainnya, diskursi pragmatic skill. Bisa gak ngelihat pragmatik skill itu dalam konteks diskurs, dalam konteks teks-nya. Secara utuh. Jadi yang dimaksud conversational sequence itu seperti opening. Bagaimana membuka. Bagaimana prelude, memberikan pendahuluan. Bagaimana main action-nya diterapkan. Dipresentasikan. Kemudian bagaimana token of acknowledgement-nya. Bagaimana jawaban itu diterima. Atau permintaannya diterima. Atau ditolak. Kemudian bagaimana proses repeat. Misalnya jika terjadi ketidaksinkronan, atau ketidaknyamanan, atau pragmatic failure. Kemudian bagaimana menutupnya. Menutup percakapan. Ini juga keahlian. Dan ini harus diajarkan. Karena tidak bisa hanya sekedar diteorikan. Terakhir baru rules of reciprocality namanya. Setiap kita ngomong, itu harus selalu berbalas. Jadi, kalau orang ngomong ke kita, atau kita ngomong ke orang, orang tidak membalas, pasti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi efeknya kita tersinggung, atau misalnya kita paham. Kalau kita paham, mungkin orang lagi tidak nyaman, kita diam saja, kita pergi. Tapi tetap, walaupun kita paham, tetap ada sesuatu yang missing. Kenapa? Karena face yang sudah dikorbankan oleh kita ke orang, itu tidak dibalas oleh orang. Artinya kita kehilangan face secara total. Kalau dalam konteks speech as pragmatik. Jadi, kalau ngomong, selalu-selalu ada balasannya. Bahkan termasuk ketika ngomong lewat media chatting. Jika begitu, ditanya A, kemudian ada mungkin yang pertanyaan-pertanyaan lain. Itu yang A di atas itu tetap dijawab. Nah, ini yang dimaksud dengan adjacency pair. Tapi, selain itu juga menunjukkan kita sama minat, bahwa kita itu sama-sama punya keinginan mempertahankan hubungan dengan baik, kita juga harus menanya balik. Nah, ini yang dimaksud dengan reciprocality. Jadi, misalnya, hi, how are you? I'm good. Kita diam saja. Atau orang anggap, dia tidak tertarik, tertawa-tawa tentang saya. Ini yang mengakibatkan mulainya tidak enak. Hubungannya. Tapi, kalau misalnya kita update dengan menangkatakan, and what about you? Dia akan jawab, not too bad. Jadi, kan membuka. Membuka atau memberikan pesan bahwa kita juga care dengan dia. Jadi, bukan dia saja yang nanya ke kita, tapi kita juga nanya dia. Jadi, resiprokal. Jadi, konsep ini terjadi dalam setiap percakapan yang normal. Oke, kemudian, saya akan agak cepat ini, supaya nggak lama ya, Bu Yunita ya. Learning objective itu harus dioperasionalkan dalam bentuk, apa, dalam bentuk poin-poin yang bisa diberikan ke mahasiswa. Jadi, mahasiswa harus bisa membedakan linguistik karakteristik, karakteristik bahasa antara bahasa, antara mode jalur oral dengan jalur tulis dalam interaksi bahasa Inggris. Nah, mereka bisa nggak membedakan. Itu yang pertama. Kemudian, mereka bisa nggak menunjukkan pragmatic awareness, kesadaran pragmatiknya, yang ketika mereka menjadi penerima, menjadi lawan bicara. Mereka yang ditanya, mereka yang diminta, mereka yang diprotes, mereka yang diminta maafi, misalnya. Mereka paham nggak itu? Mereka sedang diminta maafi, misalnya. Atau mereka sedang dinasihati. Kemudian, bisakan mahasiswa memperlihatkan pragmatik atau sosial awareness. Paham nggak tentang rules, linguistik tools dan rules-nya? Mereka punya alat, dan bisa nggak tahu nggak bagaimana cara menggunakan alatnya. Sehingga dengan begitu, bisa mereka memilih alat yang tepat, pada konteks yang tepat, untuk tidak tutur yang mereka inginkan. Nah, kemudian, mereka bisa, mahasiswa diharapkan bisa memperlihatkan social variable awareness. Mereka paham nggak hubungan mereka dengan lawan bicara? Nah, ini konteksnya apa ini? Ini kita dekat dengan dia, tapi dia powerful, atau dia tidak powerful dan dekat dengan kita. Atau powerful, tapi tidak dekat sama sekali. Atau powerful, tapi dekat. Nah, ini harus paham mereka kondisi itu. Nah, kemudian, terakhir, demonstrating the ability. Nah, kalau seandainya terjadi pragmatic failure, mampu nggak mereka mendeteksi itu? Kemudian melakukan proses repairnya. Bukti bahwa mereka mampu melihat itu adalah terjadi proses repair. Nah, ini salah satu buktinya. Nah, ini yang kita jadi target mahasiswa untuk lakukan di akhir kelas minimal. Nah, kelas design kita. Nah, di dalam English Courtesy ini, kita, nama kelasnya itu English Courtesy, jadi kesopanan atau keramataman dalam bahasa Inggris, kita buat seperti itu. Tapi kalau seandainya orang umum melihat, mereka akan pikir, oh, ini masalah tata etiket dalam bahasa Inggris saja ini. Nah, sebetulnya bukan itu. Dari awal pembuatan, kita memformulasikan bahwa yang dimaksud dengan English Courtesy, ini adalah English Pragmatic Skill. Jadi, bukan Courtesy secara umum, tapi spesifik ke Linguistic Pragmatic Skill-nya. Jadi, ke bahasannya. Jadi, jangan sampai diajarkan situ bagaimana menyusun piring di meja makan ketika menyusun dinner, misalnya di meja bahasa Inggris. Bukan itu. Itu enggak ada hubungan dengan kelas kita. Nah, kemudian kodenya itu, dia dimulai tahun ini, tahun ini, di semester kemarin, tahun 2024 jadinya, bukan 2023. Jadi, tahun pertama, kemudian SKS-nya cuma dua, dan itu mata kuliah wajib untuk mahasiswa tahun satu. Ah, sorry. Sekarang, oh, tahun dua. Iya, tahun satu, tapi semester dua. Nah, jumlah pesertanya kecil, karena kita mentargetkan mahasiswanya kelas kita, kelas praktek. Jadi, kita maksimalkan antara 25 sampai 30. Nah, kebetulan di kelas saya itu ada 26 mahasiswa. Kemudian, sifatnya wajib, dan tidak ada persyaratan. Jadi, artinya enggak disyaratkan apapun. Apakah harus lulus mata kuliah ini yang enggak ada persyaratan itu. Kemudian, course outline-nya, minggu pertama itu course introduction. Kita perkenalkan, apa itu? English courtesy, linguistic courtesy in English, dalam bentuk oral dan written. Kemudian, kita bicara, yang kedua kita bicara tentang social variables and linguistic tools, dan social rules. Jadi, kita kenalkan konsep-konsep itu. Kemudian, kita bicara tentang explicit and implicit message. Kemudian, bagaimana, apa saja level direct and indirect expression dalam bahasa Inggris. Mulai dari can you, dari perintah langsung misalnya, go. Can you go? Would you go? Would you mind go? I was wondering if you go. Nah, level itu yang kita perkenalkan. Kemudian, courtesy in social media chatting app, bagaimana melakukan tindak tutur yang pas ketika ngomong lewat social media, nah, itu salah satu fokus kita. Tapi, ini enggak fokus utama, ini hanya satu pertemuan saja. Karena fokus kita adalah pada percakapan langsung. Kemudian, courtesy in email correspondent. Nah, ini perlu kita mention. Bagaimana melakukan korespondensi atau berinteraksi lewat email, karena sifatnya monolog, berarti harus ada pemahaman mahasiswa yang kuat bagaimana email dengan benar. Jadi, yang targetnya adalah formal email, bukan informal. Kalau informal, mereka akan bisa mempelajarinya sendiri di luar kelas. Tapi kalau yang formal, itu mesti diajarkan. Karena di luar kelas, tidak diajarkan mereka tentang yang formal email correspondence. Jadi, kita bekali sedikit dengan itu. Nah, kemudian, terakhir baru kita masuk ke greetings. Jadi, kita ajarkan bagaimana, apa itu, greetings. Bagaimana cara menyapa orang dalam bahasa Inggris. Kemudian, bagaimana rules, menggunakan nama. Jadi, menggunakan nama dan kata sapaan. Jadi, enggak senamina saja kita menggunakan. Karena kadangkan ada konsep ini, kalau salah konsep mungkin, yang diajarkan, bahwa orang Inggris itu langsung-langsung saja. Kalau tahu namanya, panggil saja namanya itu. Oh, enggak seperti itu juga, Bray, Ronaldo, atau Ricardo. Enggak seperti itu juga. Karena ada rules-nya. Ada social rules untuk itu. Kenapa? Karena kalau kita enggak tahu dengan orangnya, enggak pernah kenal, enggak pernah berkenalan, enggak pernah kenal nama, tiba-tiba manggil nama, kita enggak sopan. Kenapa? Bagi orang sana, bagi orang Inggris, ada yang namanya permission. Ada yang namanya consent. Dia kasih consent enggak? Nah, itu harus dikasih consent secara jelas. Jadi, misalnya kita ngomong dengan profesor. Kita tahu dia profesor. Orang panggil nama dia, misalnya si Jack saja. Nah, kita ujuk-ujuk langsung saja. Hey, Jack, can I have a minute for you? Enggak bisa. Bisa dianggap enggak sopan. Nah, harusnya pakai prof dulu. Tapi kalau dia bilang, just call me Jack. Nah, consent itulah yang membuat kita baru bisa memberikan, menggunakan namanya. Jadi, enggak ujuk-ujuk. Pemahaman ini perlu diberikan. Tidak bisa dibiarkan siswa atau mahasiswa paham hanya dari melihat saja. Bisa secara induktif. Dia harus sifatnya deduktif. Nah, terakhir baru kita lakukan yang namanya meet-term test. Nah, kemudian course outline setengah semester kedua, baru kita mulai praktek. Jadi, setengah semester pertama itu sifatnya theoretical introduction. Kemudian praktek pertama kita mulai dengan stranger's talk. Bagaimana memperkenalkan diri antara orang baru. Nah, ini perlu kita jadikan bahan latihan. Nah, latihan dilakukan di kelas. Kemudian, student talks. Nah, percakapan antara mahasiswa dengan mahasiswa, sesama mahasiswa. Apakah mereka agree dengan sesuatu atau tidak setuju, dan juga compliment. Bagaimana mereka saling memuji. Dan menerima pujian. Itu mereka coba. Kemudian, kita coba perkenalkan student teacher talks. Percakapan antara siswa dan guru. Fokusnya adalah pada speech act request-nya. Bagaimana mahasiswa meminta, dan bagaimana dosennya merefuse, dan bagaimana respon terhadap refusal itu. Nah, itu yang kita cobakan. Kemudian, public talk. Yang terakhir ini, yang kemarin minggu ini kita lakukan. Service Encounter. Bagaimana siswa bisa meminta sesuatu, minta informasi, atau menjelaskan sesuatu, mempromosikan sesuatu. Sebagai, misalnya, waktu di kelas kita kemarin, sebagai representasi dari organisasinya. Jadi, dia mau merekrut anggota baru. Bagaimana dia memperkenalkan organisasinya ke dia. Nah, ini Service Encounter.